Guna memantau harga sembilan bahan pokok atau sembako menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Sambas Senin 12 April melakukan inspeksi meradak atau sidak harga bagian pokok di wilayah pasar Sambas. Operasi pasar yang dipimpin langsung Bupati Sambas juga turut dihadiri Kepala Diskumidak Kabupaten Sambas, Musadif, serta pihak terkait memantau langsung harga pangan di tempat lokasi. Kepada media, Bupati Sambas mengatakan dari survei yang dilakukan di lapangan, harga sembako masih relatif meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti daging ayam. Adbah berharap para pedagang tidak menaikkan kebutuhan pokok secara bebas dan diharapkan bisa menstabilkan harga. Kami dari Pemda bersama tim pemantau mengendali harga pangan di Kabupaten Sambas bersama di das terkait, melakukan pemantauan pasar sebelum beropapun. Alhamdulillah, berhasilkan pemantauan kami di beberapa toko menunjukkan bahwa harga relatif stabil. Walaupun ada 1-2 komuniti yang memang mengalami kenaikan tetapi telur dan ayam. Tetapi mudah-mudahan kita berharap jika stoknya itu banyak, tentu pemintaan banyak biasanya berefek kepada tingginya harga. Tapi kita berharap kami juga tadi meminta kepada para pedagang untuk tetap mengedepankan sifat sosial karena kita di era pandemi COVID-19 yang berefek kepada rendahnya kemampuan yang beri masyarakat. Jadi jangan sampai menaikkan harga barang secara bebas dan bila perlu saatnya kita membantu mereka untuk menstabilkan harga seperti biasa. Seperti Sabri misalnya, di belakang kita harganya tidak mengalami kenaikan sedikit seperti hari-hari biasa. Di tempat terpisah, Kepala Diskumidak Kabupaten Sambas Musanif mengatakan akan terus memantau harga agar bisa stabil seperti biasanya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas Adbah Romy Soli beserta rombongan memasuki setiap toko dan memantau harga pangan agar tidak ada pedagang yang menaikkan harga secara bebas. JSM TV Madah Kenyih Terima kasih.